Kekalahan telah 0-5 dari Liverpool, tampaknya menjadi hidayah tersendiri bagi seluruh fans Manchester United di seluruh dunia tentang kualitas oleh Gunnar Solskjaer yang sesungguhnya. Bagaimana tidak, bermain di kandang dan diisi squad bug Ferrari dengan Ronaldo sebagai pusatnya, rasa optimis jatinya berada di kubu fans Dead Devil. Angkat tetapi, apa yang terjadi sesungguhnya sangat mengecewakan. Mereka diajar sang rival sejati di hadapan publik sendiri, hal yang membuat dunia bereaksi. Untuk itu, inilah reaksi dunia saat melihat Manchester United dihancurkan Liverpool di kandang sendiri. Manchester United benar-benar dibuat tak berdaya oleh Liverpool. Squad asuhan oleh Gunnar Solskjaer itu harus rela diberondong 5 gol tanpa balas oleh The Reds. Satu gol dari Naby Keita dan Diogo Jota, serta hat-trick dari Mo Salah, benar-benar menjadikan Old Trafford bak neraka bagi sang setan. Ya, apa yang dialami United sejatinya memang sangatlah mengecewakan. Bermain tanpa sistem yang jelas di bawah Ole, membuat kehadiran Ronaldo musim ini juga seakan sia-sia. Bahkan bintang asal Portugal itu tidak mampu berbuat banyak kalau timnya hancur lebur di laga semalam. Hal yang pada akhirnya mengundang beragam reaksi dari dunia. Yang pertama datang dari Rio Ferdinand. Mantan backsetan merah itu mengatakan bahwa penampilan Manchester United khususnya di babak pertama sangatlah memalukan. Hal itu diungkapkan lewat media sosial Twitternya. Selanjutnya datang dari para pundit Sky Sport. Salah satunya adalah Gary Neville. Ia sangat tidak menyangka bahwa hasilnya akan seburuk itu. Selain itu, Neville juga mengkritik Ole tentang caranya mengatur lini pertahanan yang mudah sekali dijebol oleh tim lawan. Komentar selanjutnya datang dari sang komentator pertandingan, Peter Drury. Ya, komentator legendaris itu bahkan membuat statement khusus yang menjelaskan bahwa waktu Ole kini benar-benar sudah berakhir. Ia bahkan juga secara gamblang menyebut sang Kapten Harry Maguire lebih parah dari pandemi COVID-19 di kubu United. Dan tentu yang paling mansyur adalah reaksi dari seluruh netizen di dunia yang serentak membuat tagar Ole Out menjadi trending topic di Twitter. Selain itu, terdapat satu statement dari salah seorang fans yang mungkin mewakili segala unek-unek fans Manchester United selama ini. Tak kalah ia mengatakan kepada Sky Sport bahwa Ole harus segera angkat kaki dari Old Trafford, meskipun ia adalah legenda tim. Dia seorang legenda sebagai pemain, tapi sebagai manajer, dia harus keluar malam ini, dia harus pergi. Apa yang dirasakan seluruh fans Manchester United di dunia tampaknya terwakili dari ekspresi kekecewaan Sir Alex Ferguson yang datang langsung ke stadion. Pria yang membawa masa kejayaan bagi MU itu tertangkap kamera tampak sangat kecewa, sesaat setelah mau salah mencetak gol ketiga bagi Liverpool. Sungguh pemandangan yang tentu membuat siapapun merasa iba, melihat seorang pria yang susah payah membangun Manchester United menjadi salah satu tim yang ditakuti. Namun melihat yang terjadi saat ini, setan merah tak lebih dari sekedar grup lawak yang bisa diberi nama Oprah van Oley. Dan mungkin Sir Alex merasa menyesal karena telah membawa kembali Ronaldo ke dalam tim yang tidak memiliki sistem permainan yang jelas. Ya, pria asal Norwegia itu tampaknya tidak pernah sadar bahwa model kepelatihan yang ia terapkan jelas sangat ketinggalan zaman. Sepak bola era sekarang tidak lagi tergantung pada skill individu, melainkan sistem dan mengandalkan kolektivitas sebagai tim. Berkaca pada kekalahan 0-5 atas Liverpool, MU sebenarnya sudah diperingatkan oleh Paul Scholes. Ya, mantan gelandang top era Ferguson itu mengatakan bahwa jangan terjebak pada euforia hanya karena mampu comeback dari tim sekelas Atalanta. Karena bila mereka bermain dengan cara seperti itu, menghadapi tim yang berkualitas macam Liverpool dan Manchester City, jelas mereka akan dihajar habis-habisan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang-orang akan mengatakan saya sengsara dan saya mungkin akan dikecewakan oleh fans United. Tetapi, saya melihat pertandingan itu sambil memikirkan Liverpool pada hari minggu nanti. Memikirkan Manchester City, mungkin itu adalah salah satu untuk dilakukan. Karena saya pikir United berada di mana-mana pada babak pertama. Mereka memiliki dua pemain lini tengah yang bermain sendiri. Jika Anda melakukan itu melawan Manchester City atau Liverpool, itu akan menjadi 3-0 atau 4-0 di babak pertama. Anda akan keluar dari permainan dan tidak akan kembali. Jika Anda bermain melawan pemain berkualitas, tidak mungkin Anda memenangi pertandingan itu. Tidak akan ada kesempatan. Ujar Skos kepada BT Sport, usai laga MU melawan Atalanta. Di sisi lain, Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih mengaku tidak bisa berkata apa-apa. Usai timnya dibekuk Liverpool 0-5. Ia hanya menjelaskan bahwa pertandingan tersebut menjadi hari tergelap selama memimpin MU. Seluruh penampilan tidak cukup bagus. Kami menciptakan peluang. Mereka memiliki peluang dan mereka efektif. Goal ketiga menentukan pertandingan. Anda dapat melihat musim lalu. Kami kalah dari Spurs 6-1. Ini lebih buruk. Ini jauh lebih buruk bagi saya sebagai pelatih Manchester. Saya baru saja mengatakan bahwa kami harus mengatasi ini secepat mungkin. Kata Ole kepada BBC. Ya, hasil ini membuat posisi Manchester United kiam lorot ke urutan ke-7. Raihan hasil buruk yang didapatkan Manchester United dalam beberapa pekan terakhir pun membuat posisi Ole semakin terancam. Seandainya ia tidak bisa meyakinkan publik, dan memang sepertinya tidak bisa, bahwa ia bisa membawa timnya bangkit kembali, maka pemecatan tampaknya tinggal menunggu waktu untuknya. Sebab para fans sangat menginginkan pelatih yang mampu menerapkan sistem dan tidak hanya bergantung pada skill individu pemain, sehingga potensi setiap pemain akan keluar dengan maksimal. Karena kembali lagi, percuma saja memiliki sekuat mewah macam Ferrari, namun dikendalikan oleh sopir Metro Mini. Jadi telah tadi beragam reaksi dunia melihat Manchester United dihancurkan Liverpool. Semoga saja Setamera segera menemukan solusi atas semua ini, karena bagaimanapun juga, mereka adalah salah satu tim terbesar di dunia, dan tidak selayapnya mendapatkan nasib pilu semacam ini. Terima kasih telah menonton!